Peraih juara lomba polisi cilik di Jepara dikirim ke tingkat provinsi. Jepara Update, juara lomba polisi cilik pocil, yang diikuti oleh ratusan anak-anak SDMI sekabupaten Jepara telah keluar. Dalam penentuan juara ini, diambil juara pertama hingga ketiga, dan juara harapan pertama hingga ketiga. Selanjutnya, yang meraih juara satu lomba tersebut diikutkan untuk ikut dalam lomba pocil tingkat polda Jawa Tengah. Untuk juara pertama diraih Mi Matali Bulhuda Melongo, juara kedua Mi M.H. Troso, sementara juara ketiganya SD Negeri 1 Panggang. Lalu untuk juara harapan pertama diraih SD Negeri 2 Blimbing Rejo, Nalum Sari, juara harapan keduanya SD Negeri 1 Mindahan, Bate Alit. Sementara juara harapan ketiganya SD Negeri 1 Kerasak Kampus Bangsri, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan. Lomba pocil ini sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023. Selain itu, juga menjadi strategi pembinaan generasi muda melalui anak usia dini. Diharapkan, lomba ini membentuk watak anak menjadi berkarakter mulia, disipilin, jujur, memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga bisa memimpin masa depan. Apalagi usia yang masih kecil membuat anak-anak lebih mudah, lewat pocil ini akan sangat membantu membentuk pendidikan berkarakter, pujarnya.